Komisi Pemilihan Umum KPU Kota Mataram menyelenggarakan media gathering, tujuannya untuk kolaborasi dalam mengawal Pilkada 2024. Ketua KPU Kota Mataram, Edi Putrawan, mengatakan untuk mendapatkan hasil Pilkada yang terbaik, perlu ada kerjasama semua pihak, termasuk peran media yang menjadi pilar dalam proses demokrasi. Edi menegaskan bahwa KPU dituntut agar berintegritas dalam menjalankan tugasnya. Ia pun mengingatkan semua elemen dalam penyelenggaran Pilkada turut menjaga integritas yang sama. Selengkapnya, akan dilaporkan Rekan Andi Hujai dan wartawan Tribun Ombok yang telah terhubung bersama kita. Silakan laporan Anda, Rekan Andi. Ya baik, terima kasih Rekan Ustina. Selamat siang Rekan Tribuners. Dan sekali dalam rangka menguatkan kolaborasi menjelang pelaksanaan Pilkada, Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram menggelar agenda media gathering dengan seluruh jurnalis dan media yang ada di Kota Mataram pada selasa siang kemarin. Ada pun tujuan dilaksanakannya media gathering tersebut, tidak lain untuk mengajak media-media dalam pengawalan proses pelukara di Kota Mataram. Pada agenda yang dihadiri langsung oleh Ketua KPU Kota Mataram, Edi Putrawan, beserta komisioner yang lain termasuk koordinator divisi SOS Dikli, Musli, Suaib, dan berlangsung selama sekitar 2 hingga 3 jam. Dalam pantauan di lokasi kegiatan, banyak hal yang didiskusikan bersama terkait dengan pelaksanaan Pilkada, seperti kerjasama dengan media hingga tahapan-tahapan Pilkada saat ini, termasuk juga proses di internal KPU Kota Mataram yang saat ini tengah fokus pada verifikasi paslon dan juga pengadaan logistik di Pilkada. Dalam pemaparannya, Ketua KPU Kota Mataram, Edi Putrawan, mengajak seluruh insan pers untuk bekerjasama dan menguatkan integritas masing-masing dan dalam proses demokrasi di Kota Mataram. Selain itu, terdapat 3 penyelenggara Pilkada yang juga harus terus diingatkan, agar selalu menjaga integritasnya selain dari lembaga KPU, yakni Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP dan juga Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu. Edi pun tak menampik, media juga merupakan sebuah institusi yang harus menjadi suatu lembaga pengawas dari jalannya Pilkada ke depannya. Kemudian, KPU juga menginginkan agar dalam proses peliputan oleh media selalu memberikan dampak yang positif, terutama yang berkaitan dengan pengiringan opini publik. Dan Ketua KPU Kota Mataram selalu mengatakan bahwa Pilkada merupakan pesta bagi masyarakat, dan tentu pelaksanaannya harus dengan riang gembira dan bukan dengan suasana yang penuh suka duka. Berlanjut, Edi pun mengajak agar teman-teman media juga harus memiliki integritas dalam tugasnya mengirim opini publik, sebab media menurutnya mempunyai tanggung jawab terhadap isu-isu yang akan diberitakan termasuk Pilkada, khususnya di Kota Mataram. Lebih lanjut, agenda media gathering kemarin yang diinisiasi oleh pihaknya itu dapat menciptakan suasana aman dan riang gembira dalam menyambut Pilkada di Kota Mataram. Demikian Rekan Yustia laporan dari saya kembali ke studio. Terima kasih Rekan Andi Hujaidin, wartawan Tribun Lombok, atas informasi dari Anda. Selamat bertugas keempat. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.